Diduga akibat kosleting 6 kios semi-permanen di Cianjur, Jawa Barat terbakar, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Api dengan cepat melahap seluruh bangunan kios yang sebagian besar terbuat dari bilik bambu. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam lamanya. Empat mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk proses pemadaman api. Dugaan sementara saudara, kebakaran 6 kios milik pedagang ini terjadi akibat kosleting.